Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang di tempat ini juga Bapak Ibu Saudara yang streaming dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pagi hari ini sebuah kehormatan kami berdua diminta sharing sama Bapak saya juga mau sampaikan bahwa Pak Petrus Bulinda mereka puji Tuhan sudah tiba di tanah air, mereka ada di Jakarta dan mereka sedang menjalani karantina karena peraturan pemerintah saya mau ajak Saudara mari tetap dukung doakan Pak Petrus Bulinda supaya rencana yang Tuhan yang sempurna itu jadi atas mereka, amin sebetulnya ini mau sedikit pengakuan jujur Saudara buat saya untuk saya ini berada di atas mimbar setiap kali ada sebuah kegentaran Saudara bukan apa ya mungkin saya memang ada demam panggung ya tapi saya juga ada sebuah kegentaran saya tahu ini mesbah Tuhan saya tahu ini bukan tempat yang kita bisa melakukan sesuatu itu dengan sembarangan dan itu setiap kali sejujurnya itu menggentarkan hati saya kami berdoa, kami minta waktu tiba-tiba kami di Jabri Pak Petrus jujur saya itu punya seribu satu macam alasan seribu satu macam jurus kami mencoba tapi akhirnya satu kali saya bilang sama istri saya yang ini kita apa ngelak terus nanti satu hari kena juga ya akhirnya kita menyerah Saudara tapi saya bersyukur yuk kita mau langsung aja kita mau sama-sama belajar ya oke buka ini dulu ya jangan lanjutin ya Saudara kita mau sama-sama belajar waktu kami doa ini yang Tuhan taruh di hati kami pagi ini untuk kami bagikan buat Bapak Ibu Saudara saya berdoa ini akan memberkati hidup Bapak Ibu Saudara saya mau tanya seberapa banyak Saudara yang membawa Alkitab boleh angkat Alkitabnya Alkitab oke yuk saya mau ajak mari buka sama-sama di Lukas pasalnya yang ke-24 gambarnya gak usah maju dulu yang tadi aja dulu saya mau buka sama-sama mari buka sama-sama di Lukas pasalnya yang ke-24 mulai ayatnya yang ke-13 saya mau ajak kita membaca bergantian ya sudah siap? oke saya akan baca yang ganjil Saudara akan baca yang genap ya kita akan baca Lukas 24 mulai ayat ke-13 sampai ayat ke-35 agak banyak gak apa-apa ya beginilah firman Tuhan Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira tujuh mil jauhnya dari Yerusalem dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia Yesus berkata kepada mereka apakah yang kamu bercakapkan sementara kamu berjalan maka berhentilah mereka dengan muka muram seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini katanya kepada mereka apakah itu jawab mereka apa yang terjadi dengan Yesus orang Nasaret dia adalah seorang Nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel tetapi sementara itu telah lewat tiga hari sejak semuanya itu terjadi tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami pada pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu tetapi dia tidak melihat lalu ia berkata kepada mereka hai kamu orang bodoh betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi mereka mendekati kampung yang mereka tuju lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya tetapi mereka sangat mendesaknya katanya tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka waktu ia duduk makan dengan mereka ia mengambil roti mengucap berkat lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka mereka pun mengenal dia tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka kata mereka seorang kepada yang lain bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem disitu mereka mendapati kesebelas murid itu mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka kata mereka itu sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti amin saudara peristiwa ini terjadi tiga hari setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib ada sesuatu yang mengganggu di hati saya ketika saya membacakan ayat ini kalau tadi saudara perhatikan di ayat ke-16 disitu dikatakan tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia saudara saya coba pelajari saya coba baca di terjemahan demi terjemahan tapi tidak pernah ada sesuatu yang menjelaskan secara literal secara tulisan apakah sesuatu itu dan saya coba pelajari saya baca komentari hamba-hamba Tuhan baik dari luar negeri saya pelajari ada berbagai macam interpretasi saya percaya dari kisah ke Emmaus ini ada begitu banyak sebetulnya yang kita bisa pelajari tapi izinkan pagi hari ini saya sampaikan apa yang Tuhan taruh di hati kami sesuatu yang menghalangi kedua orang ini sehingga mereka tidak dapat mengenal dia kalau saudara kemudian perhatikan di ayat ke-21 disitu jelas dikatakan padahal kedua murid ini berkata padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel bahkan kalau saudara cari juga disitu dikatakan mereka mukanya muram roh kudus berbicara di hati saya ada sebuah kesimpulan apa yang membuat mereka tidak mengenali Tuhan mereka hari itu ada saudara hal yang simple yang mungkin hari-hari ini dan day by day mungkin kita itu bisa alami yang namanya kecewa saudara saya percaya setiap dari kita termasuk saya hamba Tuhan sekalipun bisa kecewa saudara betul tidak ada orang yang kebal sama yang namanya kecewa karena saya percaya Tuhan izinkan kita berinteraksi kita ada di dunia kita mungkin ada di sebuah keluarga ada di sebuah gereja kita bukan manusia yang sempurna betul hamba Tuhan pun tidak ada yang sempurna gereja tidak ada yang sempurna so menurut saya kita semua sangat bisa untuk kita ini merasakan yang namanya kecewa tapi kemudian ketika saya membaca ayat ini sesuatu itu seperti bicara di hati saya kamu lihat nak karena sebuah kekecewaan dua orang ini mereka tidak mengenal Tuhan Yesus boleh slide selanjutnya kita mau sama-sama belajar ayat 15 berkata perhatikan saudara datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka hari itu yang berjalan bersama dengan mereka bukan malaikat saudara tapi Yesus sendiri Alkitab berkata Yesus sendiri berjalan bersama-sama dengan mereka tapi ayat 16 ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia hal pertama saudara yang mengganggu di hati saya kalau saudara baca di awal disitu dikatakan kedua orang ini siapa saudara murid Yesus saudara kalau dua orang ini mungkin orang yang mendengar nama Yesus mungkin hari itu saya membayangkan di Jerusalem berita tentang Tuhan Yesus itu lagi gempar saudara dan mungkin kalau orang-orang biasa dia mendengar oh berita apa sih Tuhan Yesus dia mungkin pernah melihat Tuhan Yesus dari jauh dan mungkin ketika Tuhan Yesus jumpai orang ini dia mungkin tidak pernah kenal saudara karena dia orang biasa tapi dua orang ini mereka adalah murid saudara murid itu punya menurut saya punya sebuah hubungan meskipun kalau kita baca mereka bukan bagian dari kedua belas murid sebelas sorry yang satu sudah berkianat mereka bukan bagian dari sebelas murid Tuhan tapi kita ingat Tuhan punya 70 orang murid Tuhan punya pengikut mereka mungkin ada di bagian dari murid-murid di luar yang ke sebelas itu tapi saya percaya mereka orang yang mengikuti Tuhan mereka orang yang mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan mereka orang yang melihat Tuhan buat mujizat mereka melihat Tuhan sembuhkan orang sakit calikan mata yang buta mereka lihat mereka lihat tapi ketika hati mereka kecewa bahkan Tuhan Yesus sendiri berjalan bersama dengan mereka tapi mereka tidak bisa mengenali dia yang kedua disitu jelas dikatakan lewat tiga hari saudara bukan lewat satu tahun saudara bukan tiga tahun saudara tapi tiga hari saudara Tuhan Yesus kalau saudara baca ada di Lukas 23 nanti saudara bisa baca di rumah disitu dikatakan ketika Tuhan Yesus dibawa jalan menuju Golgota ada banyak orang mengikuti saudara dan saya percaya tidak pernah tertulis tapi saya percaya dua orang muridnya mereka ikut saudara mereka mengiringi Tuhan bawa salibnya naik ke Golgota tapi ketika mereka punya sebuah pengharapan ketika mereka punya sebuah impian Tuhan akan lakukan ini dan itu ternyata tidak jadi dan hati mereka kecewa cuma butuh waktu berapa saudara tiga hari saudara dan mereka tidak mengenali Tuhan Yesus saya pernah punya sebuah pengalaman mungkin yang kemarin hari Kamis datang doa pagi udah denger tapi gak apa-apa saya mau ceritakan dulu saudara dulu dulu saya gak seganteng ini saudara percayalah saya percaya hari ini ada pancaran kemuliaan Tuhan hati yang diubahkan makanya istri saya terpikat saudara tapi hari itu saudara dulu saudara saya itu pernah punya sebuah pengalaman agak lucu sih tapi memalukan saya sekolah di Australia dan satu kali karena saya ini gak pernah sekolah saya dilaporin sama sekolah ke imigrasi saudara dikira dikira ini anak ini mau jadi apa mau jadi bajingan apa gimana gak tahu saudara tuduhannya itu udah macem-macem kamu mau jualan obat terlarang kamu mau kerja ilegal kamu mau bawa keluargamu kesini poyang aneh-aneh saudara dikira saya ini penjahat sampai satu kali liburan Christmas liburan Natal teman-teman saya semua pulang saudara hari itu saya gak bisa pulang karena apa karena saya harus menghadapi sidang di pengadilan saudara saking nakalnya saudara tapi saya bersyukur saya punya orang tua yang sangat mencintai saya jadi hari itu saya gak bisa pulang tapi papa mama saya itu bilang kita yang akan berangkat ke Australia luar biasa saudara anaknya nakal gitu di jenguk saudara gak bisa pulang mereka yang datang dan hari itu saudara mungkin supaya buat gambaran berat saya hari ini 71 hari itu saudara berat saya 83 saudara saya bisa bayangkan bulet kontrong ini jenggot nakaruan rokok saudara aduh dan waktu saya jemput orang tua saya di airport kalau di Indonesia itu mungkin di kedatangan itu rame saudara di Australia itu gak terlalu rame jadi mereka itu atur schedule nya itu bagus sekali gak terlalu rame dan saya masih ingat saya menantikan orang tua saya di pintu kedatangan saya nantiin disitu saya tungguin saya masih ingat saudara saya pakai jeans belel kaosnya hitam robek-robek ada rokok di kantong saya saya masih ingat saya tungguin orang tua saya mereka keluar begitu mereka keluar saya sudah lihat-lihat gitu saudara tapi saya gak norak saudara saya tak tungguin sampai mereka maju saudara tahu apa yang terjadi mereka lewati saya saudara loh mupai sama anaknya gak kenal saudara kenapa saudara karena mungkin penampilan saya ya sedikit intermeso aja tapi hari itu saudara selang tiga hari murid-muridnya tidak mengenali Tuhan hal yang ketiga saudara disitu dikatakan mereka sedang bercakap-cakap tentang Tuhan Yesus aneh ya saudara saya waktu baca ayat ini saya sampai bilang Tuhan bahkan yang mereka percakapkan hari itu bukan gosip saudara mereka bukan ngomongin yang gak berguna loh mereka bercakap-cakap tentang Tuhan Yesus mereka ngomongin Tuhan tapi bahkan ketika ada Tuhan mereka gak bisa mengenali hanya karena ada yang namanya kecewa dalam hidup mereka dan kecewa ketika itu tidak diselesaikan itu akan menjadi sesuatu yang sangat mengerikan dalam hidup kita saudara berapa banyak saudara pernah mendengar lagu Here I am to worship Here I am to worship gitu ya mungkin maaf saya agak fales Here I am to worship saya percaya saudara yang lama di gereja ini saudara sering mendengar lagu-lagu Hillsong ada banyak lagu-lagu yang memberkati saya ada banyak lagu-lagu yang membuat saya ini hari-hari itu ketika saya bertobat ini lagu yang sangat mengena buat saya itu menurut saya lagu yang sangat diurapi Tuhan tapi ketahukah saudara pernahkah saudara mendengar seorang bernama Marty Samson dia adalah orang yang dipakai Tuhan menciptakan puluhan lagu dia menciptakan puluhan lagu yang diurapi yang mengubahkan hidup orang sampai satu kali saudara satu kali dia kecewa sama Tuhan dia berkata aku gak bisa merasakan kasih Tuhan aneh saudara saya gak bisa bayangin loh dia ciptakan lagu yang meaningnya begitu dalam saya percaya dia orang yang pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan sampai dia bisa menciptakan lagu seperti itu dia bisa ungkapkan ekspresi hatinya tapi satu kali dia kecewa sama Tuhan dia berkata aku gak bisa rasakan kasih Tuhan dia kecewa ketika dia melihat kalau Tuhan itu memang Tuhan yang baik kenapa Tuhan izinkan ada kemiskinan dia berkata kalau Tuhan itu Tuhan yang baik kenapa dia izinkan kejahatan merajalela dia gak bisa terima dia gak bisa terima dengan fakta kalau Tuhan baik Tuhan izinkan itu terjadi sekian tahun yang lalu sangat disayangkan dia menyatakan diri I'm not a Christian anymore dia meninggalkan Yesus Kristus Tuhan tapi saya berdoa orang yang masih hidup sampai sehari ini saya berdoa Tuhan sembuhkan kecewanya Tuhan bawa dia kembali pakai lebih ajaib lagi amin kalau saudara pernah mendengar yang namanya Billy Graham orang yang dipakai Tuhan menginjil membuat KKR hari-hari itu luar biasa di Amerika tapi ketaukah saudara ada rekan sekerja Billy Graham bernama Charles Templeton saya juga baru dengar saudara ketika saya pelajari saya baru tahu tahun 1945 Billy Graham dan Charles Templeton mereka di jamah Tuhan mereka memberikan hidupnya pada Tuhan dan mereka berkenalan mereka bersama sama menginjil mereka bersama sama bikin KKR saudara saya buka sedikit datanya ya sorry Charles Templeton lahir baru tahun 1936 dan hari itu dia sudah jadi penginjil di 44 negara bagian di Amerika tahun 1945 dia bertemu Billy Graham dan mereka berteman tahun 1946 mereka pelayanan bersama dan menggoncang Amerika mereka diurapi dipakai Tuhan banyak mujizat terjadi bahkan disitu diceritakan mereka berbicara di stadion stadion yang hadir 20 ribu 30 ribu orang bahkan satu kali pernah tercatat di tempat bernama Evansville di Indiana mereka mereka bikin KKR dua minggu saudara dan mereka tercatat 91 ribu jiwa datang padahal populasi di wilayah itu hanya 128 ribu sudah bisa bayangkan 70% lebih orang dilawat dimenangkan bagi Tuhan menurut saya orang yang sangat fenomenal orang yang dipakai Tuhan luar biasa Charles Templeton tapi hari itu dia melihat dia mendirikan sebuah gereja dia membangkitkan gereja-gereja tapi dia melihat tidak banyak gereja berfungsi seperti yang dia harapkan banyak gereja-gereja yang menimbulkan dampak yang tidak baik disitu hatinya kecewa saudara dan dia tidak pernah selesaikan kekecewaan di hatinya akhirnya tahun 1957 Charles Templeton dia sangkal imannya kepada Tuhan dia tinggalkan Yesus Kristus Tuhan di umur tuanya tahun 2000 ada seorang reporter seorang Kristen reporter dia wawancara Charles Templeton ditanya Tuhan Yesus itu siapa dia bilang Tuhan Yesus itu orang yang sangat luar biasa orang yang sangat aku kasih dan dia berhenti sampai disitu tapi aku tidak menyembah Tuhan di masa Tuhan dia menulis sebuah buku yang sangat terkenal judulnya Farewell to God saya ada rekomendasi tidak usah dibaca saudara karena isinya adalah bentuk dari kecewa kecewa demi kecewa dia meninggal karena penyakit Alzheimer dia kehilangan Tuhan sudah bisa bayangkan orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa murid-muridnya ketika mereka membiarkan kecewa dalam hatinya dan itu tidak pernah dibereskan itu akan membawa menyeret mereka ke yang namanya kematian mungkin kematian jasmani kematian rohani boleh slide selanjutnya next thank you oke saudara saya pengen saudara ini sadari ya kecewa itu bentuknya bisa macam-macam saudara buat orang yang ekspresif buat orang yang mungkin istilahnya koleris mungkin ketika dia kecewa dia bisa marah saudara langsung marah reaksinya langsung kata istri saya suaranya suka meninggi katanya marah tapi ada juga orang yang kecewa dan dia dia lakukan dia dendam saudara dia diem dia simpen itu di hatinya dendam saudara atau ada juga orang yang istilahnya yang peaceful yang sukanya damai yang dia lakukan apa saudara mutung saya mau ingatkan saudara belum tentu munculnya adalah marah tapi bisa itu saudara bisa denem bisa mutung dan bahkan kalau saya lihat hidup saya ada begitu banyak saudara yang tanpa saya sadari sebetulnya ada luka ada kecewa di masa lalu yang bahkan saya ini tidak sadari saudara saya tidak sadar tapi ternyata satu kali ketika Tuhan singkapkan itu saya baru ngerti saudara oh ternyata saya ini kecewa ternyata saya ini luka saudara saya mau kasih tau ya paling bahaya saudara paling bahaya menurut saya adalah orang yang tidak merasa dirinya kecewa kecewa paling bahaya adalah orang yang merasa aku tidak berdosa kok why karena dia tidak akan butuh Tuhan Yesus saudara tidak pernah ngerti ada sebuah kekecewaan di hidupmu tidak bisa sembuh saudara karena kau tidak nyadari itu kecewa tapi saya saya bukan berarti terus oh mari kita apa mengasih diri mari kita kecewa bukan saudara tapi saya percaya Tuhan kita itu ingin terus membentuk kita ingin terus menyembuhkan kita ingin terus membawa hidup kita naik lebih tinggi lagi amin oke ada yang saya sebut namanya comforting truth kebenaran yang membuat nyaman saudara kebenaran yang memberikan pengharapan saudara amin karena saya percaya Tuhan kita selalu punya jalan keluar amin ayat 27 disitu dikatakan lalu iya iya Tuhan menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi yang pertama saudara eh saudara baca lagi ya ceritanya renungkan di rumah dia Tuhan yang terus akan menjelaskan yang terus akan berbicara sama saudara dan saya melalui apapun caranya saudara saya bisa baca buku Tuhan bicara saudara lagi nonton film Tuhan bicara saudara lagi dengerin kotbah tiba-tiba Tuhan bicara di hatimu bisa saudara dan itu yang Tuhan lakukan itu yang Tuhan Yesus kita lakukan amin bukankah dia Tuhan yang luar biasa saudara ketika dia melihat dua orang muridnya kecewa dia tidak biarkan mereka diam dalam kekecewaan tapi dia jelaskan kepada mereka dia sampaikan ini loh paradigma kamu yang salah kalau saudara baca tadi kita sudah sama-sama baca ya Tuhan jelaskan dari kitab Nabi kitab Musa bahwa Mesias harus mati dan bangkit dia jelasin saudara sekalipun sudah ngerti belum muridnya saudara belum ngerti saudara tapi Tuhan jelaskan Tuhan berikan pengertian hal yang kedua ayat 28 berkata mereka mendekati kampung yang mereka tuju hari itu kedua orang murid ini sedang berjalan dari Yesus Salem menuju ke sebuah kampung bernama Emmaus tadi kita sudah sama-sama baca berapa saudara jaraknya 7 mil sudah tahu kira-kira 7 mil itu berapa 11 kilometer lebih kurang lebih bisa bayangkan mereka bertiga jalan 11 kilo saudara Tuhan jelasin di jalan dijelasin ini loh kasih pengertian digali dibajak hatinya hal kita berkata sampai mendekat kepada tu tujuan saya mau berkata saudara Tuhan kita tidak pernah give up Tuhan kita tidak pernah menyerah dengan saudara dan saya amin saya berdoa kita tidak boleh menyerah mungkin saudara mungkin saudara sedang mengalami di titik saudara ini aku tidak mengerti Tuhan apa yang terjadi aku tidak mengerti aku datang ke gereja aku tidak merasakan apa-apa tapi saya mau berkata saudara jangan pernah menyerah saudara kenapa karena Tuhan kita tidak pernah menyerah Tuhan kita tidak pernah menyerah tidak pernah menyerah terhadap saudara dan saya amin silahkan oke selanjutnya adalah bagian saya Bapak Ibu dan saudara sekalian sebenarnya dari tadi saya sudah dredek kalau buat saya WL dan sharing firman itu sesuatu yang berbeda kalau saya WL musik kan mengiringi dengan cukup keras ada singer-singer yang menemani saya tapi kalau sharing yang lain duduk mendengarkan itu membuat saya sedikit grogi tapi saya akan sampaikan poin selanjutnya bisa boleh slide selanjutnya ada poin kedua yang kita dapatkan ketika kita membaca ayat ini disitu dikatakan di ayatnya yang ke-28 bisa dilihat di slide ayatnya yang ke-28 B berkata begini lalu ia berbuat ia itu adalah Yesus seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya tetapi mereka sangat mendesaknya katanya tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka ini adalah poin kedua yang kami dapatkan ketika dua orang mulit ini dari Yerusalem mereka berjalan menuju ke Emmaus seperti tadi yang suami saya katakan mereka ini dalam sebuah kondisi yang mereka ini sedih mereka ini kecewa kalau bapak ibu saudara perhatikan di tengah-tengah perjalanan mereka dalam kekecewaan mereka dalam kesedihan mereka mereka tetap ngobrol tentang Tuhan mereka tetap berbicara tentang Tuhan mereka bisa ngomong tentang Tuhan mereka bisa saling sharing tentang Tuhan tetapi apa yang mereka lakukan perbuatan jasmani mereka meninggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus seberapa banyak kita ini mungkin kalau kita tidak usah ngaku kita ini sudah kecewa kita ini sudah sedih kita tetap bisa cerita tentang Tuhan kita tetap mungkin bisa sharing atau kita tetap bisa memberitakan injil tentang Tuhan tetapi sebenarnya hati kita tindakan kita berjalan meninggalkan Tuhan saya mau sampaikan ini kalau tadi suami saya berkata jarak Yerusalem ke Emmaus itu adalah 7 mil atau 11 kilometer dalam sebuah versi dikatakan jarak dari Yerusalem ke Emmaus itu adalah 60 stadia kita tahu bahwa angka 6 di Alkitab itu menjelaskan tentang yang namanya kemanusiaan seseorang baik itu kelemahan baik itu kejatuhan dan mereka ini sepanjang 60 stadia dari Yerusalem tempat dimana mereka berkumpul dimana mereka mengalami mujizat bersama Yesus dimana mereka mengalami hal yang dasyat dan ajaib mereka meninggalkan perkumpulan mereka berjalan dengan kemanusiaan mereka berjalan dengan kelemahan mereka menuju ke sebuah tempat yang namanya Emmaus tetapi disini saya mau menekankan bukan itu di ayat 28b ada kata yang mengatakan lalu ia berbuat seolah-olah seakan-akan dia berbuat kalau dalam versi lain itu dikatakan dia ini Yesus itu acting Tuhan Yesus ini sedang ber-acting seolah-olah Tuhan Yesus ini akan pergi ke sebuah tempat dan meninggalkan kedua murid ini seberapa banyak kondisi kita ketika kita mengalami sebuah kekecewaan ketika kita ini mengalami sebuah kesedihan engkau berdoa dan seolah-olah Tuhan tidak mendengar doamu engkau mungkin menjerit dan seolah-olah Tuhan tidak ada di dekatmu saya pernah saudara mengalami hal-hal begitu nanti akan saya sharingkan di akhir cerita cerita mengenai kita berdua saya ini pernah dalam posisi seperti kedua murid ini saya ini meninggalkan Yerusalem berjalan dengan kesedihan saya berjalan dengan kekecewaan saya dan saya menuju keemau saya seolah-olah hari-hari itu Tuhan tidak menjawab Tuhan tidak mendengar seolah-olah seperti ayat ini tadi seolah-olah Tuhan itu menjauh mau meninggalkan tetapi yang Tuhan tunggu sebenarnya apa saudara respon kita kita baca di ayat 29 tetapi mereka sangat mendesaknya ada versi lain yang mengatakan they urge him strongly mereka itu mendesak dengan kuat ada suatu kondisi dalam hidup kita seolah-olah Tuhan itu pergi seolah-olah ketika kita berseru Tuhan itu menjauh dan tidak menjawab tetapi sebenarnya apa yang Tuhan inginkan Tuhan itu ingin lihat respon kita seolah-olah mungkin dia jauh seolah-olah mungkin dia pergi tetapi yang dia nantikan adalah respon kita apakah kita bisa seperti kedua murid tadi mendesak Tuhan jangan pergi please Tuhan jangan pergi dari kami please Tuhan stay with us tinggal bersama dengan aku karena sepanjang perjalanan kedua murid ini merasakan ada sesuatu yang berbeda hati mereka berkobar-kobar dan ketika Tuhan mau menjauh dari mereka mereka berkata please Tuhan stay tinggal dengan aku apakah engkau punya jeritan hati punya kekuatan yang didalam untuk engkau berkata Tuhan apapun yang terjadi Tuhan meskipun doaku tidak dijawab meskipun janji Tuhan belum terjadi dalam hidupku meskipun impianku harapanku belum tercapai Tuhan apakah engkau bisa dengan kuat hari-hari ini berkata Lord please stay with me tinggal dengan aku desak Tuhan untuk tinggal bersama dengan kita jeritan hati kita itu yang menentukan ketika engkau berseru Tuhan please apapun yang terjadi tinggal Tuhan stay tinggal dengan aku hari ini kalau engkau mengalami keadaan yang tidak mudah Tuhan itu hanya menunggu satu ketika engkau menjerit dan berteriak stay with me Lord tinggal dengan aku tinggal Tuhan jangan tinggalkan aku dan apa yang terjadi hari itu ketika murid-murid dua murid tadi mendesak Yesus untuk tinggal akhirnya Tuhan stay Tuhan tinggal dan Tuhan masuk tetapi apakah cukup sampai disitu setelah Tuhan tinggal Tuhan masuk ke dalam rumah mereka dan mereka selesai enggak mereka menyajikan mereka makan bersama-sama dengan Tuhan sometimes ya kita ini dalam sebuah kondisi yang terjepit kemudian kita datang ke sebuah ibadah kita ini mengalami lawatan Tuhan yang dasyat dan ajaib kita mungkin dilawat kita bisa nangis dan hati yang tadinya sedih kecewa itu plong rasanya wah Tuhan melawat aku dan aku merasakan sesuatu yang ajaib tapi apakah selesai sampai disitu setelah kita selesai merasakan hadirat Tuhan terus masalah selesai sometimes tidak meskipun kita sudah nangis nangis kita sudah bercucuran air mata umbel dimana mana apakah selesai sampai disitu setelah kita nangis ketemu Tuhan hadirat Tuhan melawat kita selesai Tuhan solusiku aku dapatkan kadangkala tidak tapi setelah Tuhan melawat engkau ada satu bagian yang harus kita lakukan kalau kita ini mau menyambut orang tamu penting tinggal di rumah kita pasti kita akan mempersiapkan sesuatu contohlah disini ada cik Foni yang biasanya kalau ada hamba Tuhan datang pasti akan hospit di green room mempersiapkan makanan yang hamba Tuhan itu sukai apa yang disuka dipersiapkan dipersiapkan segala sesuatunya saya juga begitu kalau ada mama saya mau nginep di rumah saya pasti akan persiapkan saya akan ganti spraynya saya akan siapkan saya akan persiapkan supaya apa supaya yang tinggal nantinya merasa feel at home merasa nyaman sama ketika engkau setelah engkau menjerit setelah engkau berkata Tuhan stay with me lalu apa apakah engkau do nothing enggak kita harus do something mempersiapkan yang di dalam ini mempersiapkan hati kita mempersiapkan supaya Tuhan ketika engkau sudah menjerit dan berkata Tuhan tinggal Tuhan itu feel at home dengan kita jangan cuman Tuhan tinggal tapi kita enggak persiapkan yang di dalam ini berantakan ya Tuhan tidak akan nyaman tinggal dengan kita satu cara saya selalu ingat ajaran yang Kong Yusa baca Alkitab itu adalah salah satu cara untuk mempersiapkan yang di dalam Alkitab itu adalah buku panduan buat kita ini hidup kalau kita tidak baca buku panduan hidup kita hidup kita itu bisa kemana-mana saudara tidak akan on track akan menjauh bahkan mungkin akan menghilang kalau orang yang kadang-kadang ya beli alat elektronik biasanya kan ada alat panduannya buku panduannya kalau orang yang ngerti itu alat baru akan baca dulu buku panduannya tetapi kalau yang kadang-kadang sok mengerti dan sok kominter itu biasanya pakai dulu nanti kalau sudah mengalami oh ini kok gini ya kok rusak ya kok ada problem ya baru panggil orang yang lebih pinter atau baru ah bukalah baca buku manualnya sometimes kan begitu ya kadang-kadang setelah kebentok salah wah ini terlanjur rusak nih udahlah cari orang yang lebih pinter atau mulai baca buku panduannya tapi sebenarnya gak begitu kita harus baca dulu baru kita pakai supaya apa supaya kerusakan yang terjadi tidak fatal saya pernah saudara saya ini sok kominter gitu ya saya ini kan rambutnya kayak singa kan jadi kalau habis keramas itu rambutnya bahasa Spanyolnya jebobok jadi jadi otomatis saya itu butuh alat untuk mencatok rambut supaya kelihatan lebih halus jadi saya pasti punya catokan nah suatu saat saya lupa itu ibadah Bahtera tahun berapa ya hari itu saya dan suami saya itu menari berpasangan kalau ada yang ingat hari itu ada pasangan-pasangan suami istri menari bersama di Holy Stadium kami berdua salah satunya saya kan berpikir wah kalau nari berarti otomatis harus dan-dan lebih oke daripada biasanya hari itu saya membeli catok kerli untuk bikin keriting rambut keriting di bawah supaya kelihatan lebih anggun gitu ya karena suami saya bilang yang kamu itu lebih cantik kalau rambutmu agak keriting-keriting sedikit katanya begitu jadi saya mencoba untuk saya ini tampil prima tampil ekstra saya beli catokan kerli jadi karena tidak pernah saya pakai saya bawa itu ke HS lalu saya pagi-pagi mempersiapkan sebelum ibadah dan-dan dulu saya mikirnya saya sudah biasa nyatok catok kerli sama catok lurus sama lah saya pakai kan saya pakai karena sama rambut ya rambut dicatok biasa saya sebelumnya belum pernah pakai catok yang keriting jadi saya pakai lah itu catok tanpa saya kembali ya baca buku panduannya ternyata catok yang saya beli itu adalah catok otomatis jadi kalau dia dipencet dia otomatis muter sendiri karena saya tidak terbiasa saya pakai saya bingung loh kok jadi begini akhirnya yang terjadi rambut saya aca-acaan bau gosong dan terjadi insiden leher saya itu kenyos catoknya tadi jadi saya menari dengan sebuah tato garis lurus panjang hitam ada di leher saya impian saya yang tadi yang nari dengan cantik batal saudara karena ya itu tadi kita tidak baca buku panduannya seperti saya saya ini sok ngerti sok keminter saya pilih ah catok itu kan sama aja mau lurus mau keriting ya namanya catok tapi saya tidak baca ternyata catok yang saya beli adalah sebuah catok yang berbeda saya tidak baca buku panduannya akibatnya error yang terjadi sama dengan kita mari baca saudara alkitab itu mungkin kadang-kadang kalau kita baca kita ngantuk anak saya itu kalau yang kecil ya terutama kalau sudah waktunya malam baca alkitab dari yang tadinya pegang handphone seger main game kalau sudah kita bilang ini waktunya baca alkitab tiba-tiba dia akan langsung wah atau langsung tiba-tiba lemes akan begitu kenapa waktunya baca alkitab buat dia sesuatu yang tidak menarik mungkin sama kita membaca alkitab ini tulisan kabeh tulisan semua tapi mari kita baca karena ini apa panduan untuk kita bisa hidup untuk kita bisa mempersiapkan yang di dalam ketika kita sudah berceria Tuhan stay with me kita harus siapkan hati kita supaya kita ini ready poin yang kedua yang saya mau sampaikan ketika engkau mengalami sebuah perjalanan mari desak Tuhan tinggal dalam rumahmu masuk rumah itu adalah sesuatu yang pribadi mari sambut Tuhan dengan sesuatu yang spesial yang kau siapkan dari dalam hatimu untuk membuat Tuhan itu mau tinggal ada bersama dengan engkau itu yang akan saya sampaikan suami saya akan melanjutkan di poin selanjutnya jadi saudara tahu ya saudara saksi ya apa yang terjadi di lehernya itu bukan perbuatan saya oke saudara saya bersyukur anak saya timoti itu meskipun sejujurnya menurut saya dia nakal saudara nakal dalam arti ini anak pinter nakal tapi dia jujur saudara saya bersyukur dia jujur tadi yang dia istri saya ceritakan satu kali setiap malam kami memang punya waktu jam untuk kami ini baca kita bersama dan ini anak sudah mengenali saudara langkah papanya jalan itu dia mengenali lucu sih saudara saya datang ke kamarnya dan dia lagi saya lupa lagi apa pokoknya lagi pika hp atau lagi apa tiba-tiba papanya masuk kamar hpnya jatuh dan dia tiba-tiba gitu saudara sudah tidur ini saya pikir agak aneh sih tidurnya miring gitu saudara tapi tak perhatiin kok merem wah sudah tidur nih saya bilang terus mamanya tanya tim sudah tidur dia jawab saudara sudah lucu banget saudara satu kali juga pernah kita main peta umpet sama kokonya kokonya yang jaga suruh ngitung kan saudara ayo ngumpet ngumpet kokonya teriak sudah belum belum sama Rifka waktu itu kita main di rumah peta umpet sudah belum belum sampai akhirnya sudah hitungannya sudah habis kokonya tanya lagi sudah belum timoti dari tempat persembunyanya dia teriak sudah lucu saudara langsung ketahuan timoti disitu pong kalah langsung ya buat intermeso aja saudara saya bersyukur ketika Tuhan rindukan kita ini masuk dalam rumahnya saya percaya Tuhan itu ingin sesuatu yang pribadi pribadi lepas pribadi seperti apa yang tadi istri saya sampaikan seringkali saudara saya juga alami seringkali kesalahan menurut saya orang Kristen sebelum pandemi saudara sebelum pandemi karena setelah pandemi gak ada altar call saudara gak boleh tapi sebelum pandemi seringkali saudara yang terjadi seperti itu saya pun punya masalah angkat tangan mari maju didoain saya sering saudara maju saya berlutut saya nangis saudara sampai sejadi-jadinya sampai umbelen sampai ngotori karpet penari saya sering saudara tapi kesalahan yang saya sering lakukan seringkali ketika saya nangis saya merasakan sentuhan Tuhan saya ada di hadirat Tuhan dan saya merasa setelah plong that's it saudara saya merasa aku udah bebas selesai masalahku seringkali salahannya itu disitu saudara kita kecewa saudara itu bukan perasaan saudara kecewa atau tidak kecewa itu sebuah keputusan yang kita harus ambil amin selesai mau ajak kita baca ayat selanjutnya ayat ke 30 mungkin slide boleh yang selanjutnya ya ayat ke 30 berkata waktu ya Tuhan duduk makan dengan mereka yang mengambil roti mengucap berkat lalu memecah mecahkannya dan memberikannya kepada mereka ayat 31 ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia amin ketika mereka duduk masuk di rumah apa yang terjadi saudara kedua murid mereka berikan roti saudara gak jelas sih ditulis roti itu punya siapa tapi saya pikir dalam perjalanan 11 kilo saya pikir gak mungkin Tuhan Yesus bilang bro ada Indomaret berhenti dulu ya gue mau beli roti buat nanti kita makan kayaknya gak mungkin gitu saudara karena mereka sedang menuju ke rumah dua orang murid ini jadi saya percaya roti itu bukan Tuhan Yesus yang bawa tapi roti itu punya murid-murid dan ketika dia terima Tuhan Yesus dalam rumahnya murid itu berikan rotinya dia izinkan dia serahkan roti itu kepada Tuhan dia izinkan Tuhan pecahkan roti itu dan gak selesai sampai disitu saudara apapun saudara percayalah apapun yang kita berikan kepada Tuhan dia bukan Tuhan yang berhutang dia Tuhan yang mengembalikan kepada saudara dan saya amin tujuan hatinya hanya satu saudara supaya saudara dan saya mata kita terbuka dan mengenal Tuhan dengan benar amin saudara roti bisa berbicara macam-macam saudara keinginan mata keinginan daging trauma gengsi sombong marah nafsu banyak saudara seringkali yang kita orang Kristen ini gak sadari ya itu tadi saudara sudah nangis sudah umbelen sudah plong that's it saudara padahal no saudara Tuhan mau kau masuk dalam rumahnya Tuhan mau kau berikan rotimu biar Tuhan pecahkan roti itu dan dia akan kembalikan saudara amin satu kali saya mengalami saudara sedikit cerita sebelum nanti ditutup istri saya perjalanan saya bertemu dengan istri saya ini haleluya kalau dibikin buku saya gak tahu berapa seri tapi intinya luar biasa saudara bagaimana Tuhan itu memproses hidup saya tapi sedikit gambaran aja saudara tanpa saya sadari saudara ketika SMP saya ini pernah kecewa saya ini pernah dilukai saudara sama ya cewek yang saya taksir saudara heran ya anak SMP sudah taksir tapi saya lebih heran lagi saudara hari ini saya lihat anak saya itu terima beberapa surat cinta saudara aduk Tuhan tapi saya cukup lega karena Pak Petrus bilang oh itu kayak opanya oh ya puji Tuhan hari itu saya naksir teman cewek dan dia bilang saya agak lupa dia bilang minta dibikinin surat apa puisi saya agak lupa saudara yang namanya SMP ya saudara celana masih pendek suka gumbel-gumbel saudara saya buatin puisi saudara dengan cinta saya buatin puisi saya tahu apa yang terjadi saya kasihin ke dia dia baca di depan kelas saudara dibaca di depan kelas di depan teman-temannya ini adik kelas saudara wah saya malu saya marah saya jengkel dan yaudah sesimpel itu saudara tapi hari itu tanpa saya sadari hati saya ini mendem saudara saya bilang gue gak mau nih dilecehin sama cewek dibeginin aku gak mau dan sejak hari itu saudara saya memulai perjalanan saya jadi seorang playboy cap kadal saudara serius sesimpel itu loh saudara kecewa di hati saya SMP SMA apalagi di Australia saudara saya jatuh dalam perjinan saya punya cewek gonta ganti saudara beneran sampai akhirnya satu kali Tuhan izinkan saya pulang singkat cerita saya bertobat saya diajari hidup menurut apa yang Tuhan mau terus saya waktu itu saya tahu Pak Petrus Bulinda tahu umur saya sudah cukup mereka tanya maukah kamu doa jodoh saya bilang Tuhan aku mau aku mau hidupku serius aku gak mau jadi playboy cap kadal buang-buang waktu buang-buang semuanya dan sejujurnya saya baru tahu loh saudara itu menyakiti dan saya selalu saya bilang saya minta maaf buat semua yang saya pernah lakukan sama ya apa ya mantan saya lah saya minta maaf itu bukan sesuatu yang membanggakan saudara itu sesuatu yang buat saya memalukan saudara dan singkat cerita saya belajar untuk saya ini ngikuti apa yang Tuhan mau saya diajari didoain saya dapat dari Tuhan yaudah saya melangkah saya deketi istri saya calon istri saya waktu itu saya deketi meta tapi apa yang terjadi saudara dia nolak saudara tolak saudara padahal sepanjang ini sedikit rahasia saudara sepanjang saya menjadi playboy cap kadal saya gak pernah ditolak cewek loh saudara jangan salah saudara gak pernah saudara tapi hari itu saya ditolak tahun 2009 kalau gak salah ya 2008 mungkin kalau saudara yang ikuti berita tahun 2008 hari itu ada subprime mortgage ya tau ya ada kasus perumahan di Amerika ini ngomong apa nih kalau gak nyambung bentar saudara subprime mortgage terjadi di Amerika inflasi saudara harga-harga naik saudara inget gak tahun 2008 tapi hari itu beras naik minyak naik harga-harga barang-barang naik saudara hanya satu yang turun saudara apa harga diri saya saudara bener-bener saudara mungkin ini enak ya diceritain ya tapi ketika saya ngalami hari itu saya saya bilang Tuhan aku sudah nurut kok kok balesannya kayak gini kecewa gak saudara kecewa saudara saya kejar Tuhan saya tinggal di rumahnya Tuhan eh sorry saya tinggal saya izinkan Tuhan tinggal di rumah saya sampai akhirnya saya ngerti saudara ada roti yang saya ini mesti kasih ke Tuhan tau rotinya apa harga diri saudara harus dipecahin sama Tuhan amin kalau hari itu saya gak pernah serahkan roti saya saya pegangi harga diri saya mungkin hari ini kami bukan suami istri mungkin hari ini kami gak ada di tengah di atas tempat ini tapi saya belajar saudara ketika ada sesuatu yang Tuhan nantikan dari hidupmu berikan itu sama Tuhan saudara izinkan Tuhan pecahkan itu saudara saya bersaksi saudara ketika roti itu dipecah Tuhan kembalikan itu dalam hidup saya saudara saya saya bersyukur saya saya bisa ngomong saya bersyukur tapi saya gak bisa jelasin ke saudara buat saya perjalanan saya mengenal pribadi Tuhan dalam hidup saya itu sangat berharga saudara jauh lebih berharga dari berkat dari mujizat dari duit berapapun saudara itu yang paling berharga dalam hidup saya itu precious saudara saya belajar hari-hari terus saya gak bilang saya kebal dengan kecewa saudara tapi hari ini saya bilang Tuhan bongkar hidupku kalau ada roti yang kau mau Tuhan aku bawa kepadamu pecahin Tuhan supaya mataku melihat supaya mataku mengenal engkau Tuhan yang hidup engkau Tuhan yang mengasihi saudara dan saya amin saya akan sedikit kesaksian kalau tadi suami saya sudah bersaksi dari sisinya suami saya itu datang ke Temanggung awal tahun Januari 2008 hari itu saya ingat sekali yang jadi WL Anin saya bahkan ingat baju yang dipakai Anin warnanya kuning karena itu adalah menjadi hari yang buat saya hari bersejarah saya bisa ke Temanggung tetapi latar belakang saya datang ke Temanggung tahun 2007 sekitar bulan Maret saya itu kehilangan papa saya saya ini orang yang sangat introvert kalau bapak ibu saudara sekalian lihat saya bisa ngomong ini ada kasih Tuhan yang mengubahkan saya dulu saya itu sangat tertutup sangat introvert tidak bisa ngomong atau mengemukakan isi hati saya saya hanya bisa berbicara heart to heart itu dengan papi saya jadi setiap kali saya pulang kuliah kami akan ngobrol heart to heart ada satu kesempatan ketika waktu itu papi saya belum pulang sama di tahun yang sama awal tahun 2007 beliau ini membuat saya bilang ini papa yang langka ya dia ini membuat sebuah surat perjanjian seperti akta begitu isinya bilang begini kita tanda tangan berdua ya dia belum manggilnya kita tanda tangan berdua ya ini adalah surat perjanjian antara papi dengan kamu kamu berjanji bahwa kamu tidak akan pernah menikah dengan orang yang bukan pilihan Tuhan jangan pernah habiskan hidupmu dengan laki-laki yang engkau tahu itu bukan pilihan Tuhan hari itu kami berdua kita sign tanda tangan kontrak itu berdua itu masih ada di kamar saya di Jogja dan selang beberapa saat ketika kami menanda tangan itu papa saya dipanggil pulang karena ada penyakit jantung hari itu casing saya yang begini tidak menunjukkan saya sedih hari itu saya pikir I will be okay bahasa sekarangnya aku rapopo I'm okay Tuhan engkau panggil papi pulang aku masih punya mami engkau panggil papi pulang aku masih punya keluarga hari itu saya menyangkal sebuah kesedihan di hati saya yang paling dalam saya sebenarnya sangat sedih saya sebenarnya sangat hancur kenapa teman saya satu-satunya yang paling saya cintai diambil pulang oleh Tuhan hari itu setelah papi saya meninggal setelah tahun 2007 saya memulai perjalanan saya yang cukup amburadul saudara saya pindah dari gereja yang satu ke gereja yang lain karena saya merasa saya tidak bertumbuh sampai akhirnya di tahun penghujung Desember 2007 hari itu saya sempat di kamar saya bilang Tuhan aku sudah tidak mau Tuhan-Tuhanan lagi dimanakah Tuhan yang janjinya Tuhan akan pelihara aku orang yang aku sangat dekat orang yang aku sangat cintai engkau ambil begitu saja tanpa Tuhan itu ngomong sesuatu Tuhan itu tidak adil Tuhan itu jahat hari itu saya bilang begitu saudara di tengah kesedihan saya hari itu saya ingat tahun 2007 akhir adik-adik saya dan mami saya datang ke tempat ini hari itu ada sebuah ibadah batera dan hari itu kalau ada bapak ibu saudara yang ingat dibagikan sebuah mandat gulungan kecil ada ayat-ayatnya warna coklat ditaruh di dos emas saya bilang saya tidak mau pergi saya sudah tidak mau pergi ke gereja karena saya tahu percuma aku sembah Tuhan toh apa yang aku inginkan aku tidak dapatkan setelah mereka keluarga saudara-saudara saya mama saya pergi akan pulang saya meninggalkan tahun 2007 dengan kekelaman saya karena kekecewaan saya pagi hari ketika saya bangun saya melihat di atas meja makan itu ada tumpukan lima dos emas mama saya lagi siap-siap mama saya bilang kamu pilih salah satu ini apa saya bilang itu ada firman Tuhan buat kamu supaya kamu jadi kuat di sepanjang tahun 2008 saya ngambil saya bilang ayat apa sih karena hati saya ini sudah apatis saudara saya ambil satu ayat ayat itu ada di Yohanes 15 saya bilang ah ini bukan ayat buat saya aku di dalammu dan kau tinggal di dalam ini bukan ayat buat saya saya taruh saya masukin lagi namanya meta ya agak sedikit uri saya taruh saya pilih ayat apa namanya dos yang lain saudara tahu yang saya dapatkan ayat yang sama saya bilang ya sudah lah Tuhan aku mau nurut tinggal di dalam engkau waktu saya pegang mandat itu mama saya bilang kamu harus pergi ke temangku ada sesuatu yang berbeda ketika mami ibadah di temangku kamu harus ke temangku jadi minggu pertama di tahun 2008 hari itu saya ke temanggung sendiri bersama sopir ditinggalkan di daun mas kenapa ya karena hari itu ada sepupu saya yang beberapa waktu lalu koroy sharing koroy yang menjemput saya ke daun mas terus mengajak saya ke gereja hari itu saya disangka pacarnya koroy waktu itu anin dan yang lain vincent patrick bisik-bisik wah koroy itu saya sepupunya itu hari yang saya ingat karena hari itu meskipun yang WL masih muda tapi saya dilawat Tuhan dengan sesuatu yang ajaib sejak itu saya mulai untuk saya menetapkan hati saya pokoknya aku mau memperbarui semua kekecewaan semua kesedihan dengan saya ada di tempat ini saya ikut ibadah dan saya diberkati tidak berapa lama kemudian Pak Petrus dan Bu Linda itu memanggil saya untuk dipanggil ke rumahnya dan bilang gini Meta sudah waktunya kamu itu berdoa untuk jodoh saya bilang mateng hari itu saya masih kinis-kinis saudara saya masih 22 tahun suruh berdoa untuk jodoh dan namanya Pak Petrus ya straight forward Bapak itu langsung bilang kamu berdoa coba kamu berdoa untuk adhidharma waktu itu bilang waduh mateng saya bilang adhidharma saya dihadapan Pak Petrus dan Bu Linda saya cuman ya Pak ya Bu tapi di hati saya saya bilang Tuhan saya tidak mau sama Adi saya ini punya gambaran punya standar kalau punya suami itu minimal yang tingginya lebih dari saya karena saya suka pakai high heels cewek kalau pakai rok pakai high heels itu kan tampak anggun tapi saya lihat hari itu loh yang disuruh mendoakan kok suaminya tingginya sama dan hari itu saya masih dibutakan saudara seperti dua murid tadi saya tidak bisa melihat kegantengan suami saya hari itu yang saya lihat bulet gendut jerawatan kalau ke gereja pakai sendal jepit celana belel di bawah sobek-sobek jadi buat saya ya ampun Tuhan lalukan cawan ini daripadaku impian saya hancur Tuhan kalau saya harus menikah dengan orang yang begini bertolak belakang dengan standar dan list yang saya tulis jadi hari itu tanpa saya sadar saya kecewa tapi di hati ini saya bilang ah Pak Petrus Bulinda ini pasti salah lah gak mungkin dan hari-hari itu kalau saudara ingat ada seorang Nabi Tuhan yang bernama Pak Asen Suhendra hari itu saya tinggal di rumahnya Pak Pandu dan Bulis malam itu setelah Pak Pak Asen kotbah di tempat ini naik ke lantai atas ketemu saya lagi duduk minum kopi dia duduk tahu-tahu dia berkata begini aku melihat waduh seorang Nabi Tuhan duduk di sebelah saya saya gak ngapa-ngapain tiba-tiba berkata aku melihat wah saya langsung dak-dak-dak-dak-dak terus Pak Asen bilang begini aku melihat seorang pria waduh hati saya sudah mateng ini dalam hati saya bilang Tuhan jangan Adi jangan Adi jangan Adi di hati itu sudah begitu karena saya sudah menolakkan jadi Pak Asen bilang saya melihat seorang pria tinggi wah begitu sudah bilang tinggi wah hati saya sudah langsung plong lalu dia bilang putih keren penampilannya rapi bajunya kemeja dimasukin rapi potongannya rambut masak ini dia bisa berkotbah dia seorang WL wah hari itu saya bayangkan loh tinggi putih gagah seorang WL bisa berkotbah itu dambaan semua orang setelah itu Pak Asen pergi ke kamarnya saya di hati ini namanya manusia mulai mencari Tuhan sopaya saya percaya ini jodohku ini jodohku jadi saya mulai pencarian waktu itu bersama dengan Tante Lis dan Ci Ida mencari pencarian wah di Temanggung kok kayaknya gak ada ya kriteria yang kayak begini akhirnya suatu saat Ci Ida bilang Matt aku ketemu dengan pria yang ciri-cirinya mirip dengan yang dilihat Pak Asen wah hati saya berbunga-bunga tapi dia tinggal di luar kota hari itu hati hati saya mulai condong mulailah dibuat sebuah rencana untuk saya ini dekat dengan pria itu prianya ada saudara satu dalam lingkup satu bahtera hari itu prianya ada dan hari itu hati saya sudah condong hati saya sudah condong saya berkata ah Pak Petrus Bulinda kurang peka saya percaya dengan hamba Tuhan yang ini saya akhirnya hati saya sudah condong tapi karena saya kecewa dengan Pak Petrus Bulinda tanpa saya sadar saya itu setiap kali datang ibadah hari itu Pak Petrus menyampaikan kotbah tentang baik berkenan dan sempurna hari itu saya merasa aku kok disindir di kotbah salahku apa sih aku cuman menolak untuk aku gak mau jadi sama Adi yang itu direkomend oleh Pak Petrus dan Bulinda tapi kenapa aku dibawa-bawa ke kotbah saya marah loh saudara dan itu gak cuman sekali berkali-kali setiap kali kotbah yang disinggung adalah baik berkenan dan sempurna baik berkenan dan sempurna resikonya apa hari itu saya yang tadinya duduk di barisanya Tante Meme Tante Suwa dan Mami Shen saya pindah sedikit demi sedikit duduk paling belakang kenapa aku ini butuh mendapat perlindungan Tuhan tapi kenapa aku selalu disindir dalam kotbah hanya karena masalah jodoh hari itu saya menghindari yang namanya Adi waktu itu Adi itu pelayanan syofar berdua dengan koeko di pojokan kalau saya singer saya itu akan mencari jalan untuk muter supaya saya tidak berpawasan dengan dia karena saya apa sebel jadi lihat sudah sebel itu saya saya kecewa saya marah hari-hari itu dan saya pengen cita-cita saya tercapai dapat jodoh seperti yang saya mau tetapi percayalah itu bukan yang dari Tuhan ternyata saya lari pergi ke hamba Tuhan A jawabannya hanya sodorkan kertas putih kehadapan Tuhan saya tanya ke hamba Tuhan B dia berkata aku melihat masa depanmu dengan pria putih tadi seperti benang ruwet aduh saya bilang begitu selama satu setengah tahun saya ada dalam masa kekelaman saya beribadah di gereja ini loh tapi hati saya tidak mempercayai pemimpin saya Pak Petrus dan Bu Linda saya datang saya pelayanan saya singer dan hari itu saya sudah WL tapi karena saya kecewa dengan Pak Petrus dan Bu Linda saya datang ibadah tapi hati saya mengelak seperti dua murid tadi menjauh dari Yerusalem karena buat saya pemimpin tidak sesuai ekspektasi saya hari itu saya mengalami sampai akhirnya kita mengalami banyak hal terjadi bermacam-macam peristiwa yang tidak mengenakan hanya masalah jodoh sampai saya bilang Tuhan kenapa toh kalau dapat jodoh yang dari Tuhan itu sesulit ini saya sampai mengucap lebih baik Tuhan aku gak usah dijodohin lah lebih baik enak sendiri repot jodoh-jodohan satu setengah tahun saya harus begini-begini hamba Tuhan ini menasihati begini yang satu ngomong begini saya bingung hanya untuk memutuskan masalah jodoh sampai akhirnya saya membuat keputusan saya capek saya menjauh dari Yerusalem menuju saya capek saya letih tapi percayalah seperti firman tadi Tuhan tidak meninggalkan saya hari itu ada sebuah peristiwa ada sebuah event kakak sepupu saya Roy itu menikah hari itu di tengah keletian saya saya bilang begini Tuhan hari ini keluarga besarku dengan keluarga besar si pria itu bertemu dalam sebuah event yang sama Tuhan kalau itu engkau tunjukkan tunjukkan caramu aku menyerah Tuhan aku mau dapat jodoh yang dari engkau aku menyerah Tuhan tunjukkan caramu Tuhan aku pengen caramu dan bukan caraku hari itu kalau pesta pasti ceria ya tapi hati saya ini sedih saudara karena saya sudah lakukan banyak saya sudah lakukan banyak yang rohani bukan berarti enggak loh waktu saya dekat dengan si pria lain kami ini sangat rohani setiap kali telpon yang kami lakukan adalah sharing remah firman Tuhan jam 10 malam kita punya jam doa doa bersama bayangkan kurang rohani apa dan setiap hari tertentu kita puasa bersama untuk kita bilang ayo tanya Tuhan untuk hidup kita di masa depan sampai sebegitunya tetapi karena hati saya salah saya kecewa tanpa saya sadar semua yang saya lakukan doa puasa sharing dapat remah percuma saudara hari itu saya tidak mengenal Tuhan dengan dekat hari itu di acara pesta pernikahan saya bilang Tuhan biar ini jadi harimu aku serahkan hidup anything akhirnya saya hanya berdoa dalam hati saya bilang Tuhan hari itu Adi juga ada disitu sebagai penerima tamu di depan kit pria itu juga ada di pesta yang sama saya hanya berdoa begini Tuhan hari ini keluarga besarku ketemu dengan keluarga besarnya aku cuma minta satu Tuhan setelah aku berputar satu setengah tahun masalah jodoh aku cuma minta satu tunjukkan Tuhan kalau itu jodohku satu saja dari keluarga besarku mau om mau tante mau om mau opa setuju aku dengan si pria tapi kalau tidak tidak ada yang setuju aku give up Tuhan aku akan mencoba untuk aku taat sama engkau jalan dengan Adi Surya hari itu benar mama saya kan biasa mama saya tahu pergumulan saya jadi dia mengenalkan Adi dengan seluruh keluarga besar dan mengenalkan si pria satu ini dengan seluruh keluarga besar saya jadi ajaib kan jadi hari itu di tengah-tengah pesta saya itu dipanggil sama tante om saya oma saya satu-satu karena sudah melihat ada dua satu Adi satu si In satu tante saya tante In yang barusan meninggal kemarin dia bilang Matt kamu jangan sama si ini tante lihat Adi itu jodohmu mateng begitu lagi om saya itu begitu om lihat yang itu gak baik buat kamu Adi itu pilihan yang terbaik buat kamu mateng dua tiga bayangkan saudara dari semua keluarga besar tante om saya itu banyak enggak cuma satu dua banyak karena papa saya itu lima bersaudara tidak tidak ada satu pun bayangkan di pesta itu tidak ada satu pun yang bilang kamu pilih pria yang itu enggak ada bayangkan itu Tuhan itu Tuhan jadi hari itu sejujurnya saya pulang ke pesta dengan berat hati saya bilang ya weslah Tuhan saya nurut saya akhirnya mulai kontak Adi saya akhirnya mulai jalan bersama dengan Adi saya melakukan hal-hal yang jahat hari itu kalau bisa dibilang bukan cuma jahat saya bilang jahat saya hari itu sudah memutuskan untuk saya oke lah aku dengan Adi aku akan jalan tapi hari itu saya ngucap saya ingat banget di mobil kita pulang makan berdua hari itu saya ngucap begini saya manggilnya waktu itu masih Koh Adi Koh aku hari ini kalau aku jalan sama kamu itu karena aku mau taat sama perintah Tuhan kalau aku jalan sama kamu hanya karena aku mau taat perintah Tuhan bukan berarti aku mencintai kamu kalau nanti suatu saat kita menikah dan aku bisa mencintai kamu itu Tuhan hari itu suami saya bilang hatiku seperti terobek robek karena saya bilang saya gak bisa tapi saya mau taat hari itu saya habiskan semua ego saya keinginan saya impian saya yang punya pasangan yang begini itu pupus sudah dan saya memilih dan hari itu saya ngucap kalau sampai saya bisa mencintai kamu itu Tuhan dan hari ini saya bilang saya sangat mengasihi suami saya itu hal yang ajaib yang Tuhan buat dalam hidup saya saya pernah mengalami sebuah perjalanan keemaus saya kecewa saya marah gak cuman sama Tuhan saya marah dengan pemimpin saya hari itu Pak Petrus dan Pulinda saya marah dengan keadaan karena harapan saya tidak tercapai tapi kalau saya melihat hari ini saya bisa menengok kebelakang saya menikah dengan pasangan yang tepat meskipun hari itu impian saya harus dipupus harus dikat habis high heel saya harus dibuang saya harus pakai flat shoes tapi saya percaya itu Tuhan Tuhan banget dan hari ini seperti tadi saya menyerahkan impian saya ke Tuhan untuk dipecahkan untuk dihancurkan untuk diremukkan mata saya terbuka baru saya bisa melihat betapa gantengnya suami saya betapa ajaibnya suami saya betapa luar biasanya suami saya segala kemuliaan yang begitu karena sudah apa? sudah dipecah baru mata saya melihat itu sih sharing saya mari ditutup saya mau tutup dengan sebuah perenungan saudara nanti di rumah saudara coba renungkan ya dua orang yang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus saya mau tanya hari itu apakah sudah ada yang namanya Alkitab? belum ada saudara hari itu mereka membaca yang namanya kitab nabi-nabi betul ya mereka membaca Taurat belum ada Alkitab belum ada tulisan yang menjelaskan Tuhan Yesus akan mati dan bangkit belum ada yang eksplisit menuliskan itu so ketika saya merenungkan itu saya bilang Tuhan bukankah pertanyaan pengharapan impian yang mereka harapkan salah gak saudara? gak salah saudara? boleh gak mereka berharap? saya membayangkan hari itu mereka pernah mendengar sekian ribu tahun yang lalu bangsa Israel ada di Mesir dan Tuhan dengan perkasa membawa bangsa Israel ini keluar dari Mesir betul? mereka pasti pernah dengar itu kira-kira kira-kira saudara logika aja saya gak mau ngawang-ngawang kita mendarat saudara secara logika masuk akal gak sih pengharapan mereka ketika hari itu bangsa Israel ini ada di bawah pendudukan Roma dan mereka mengharapkan Mesias membebaskan mereka masuk akal gak saudara? masuk akal saya bilang gak salah Tuhan pengharapan mereka seperti itu gak salah dan masuk akal gak pernah ada yang ngasih tahu Tuhan akan seperti apa artinya apa saudara? kecewa itu manusiawi saudara kecewa itu kita semua bisa alami tapi mengambil keputusan untuk kita tidak berlarut-larut dalam kekecewaan saya percaya itu yang Tuhan kita mau amin itu yang Tuhan kita mau saya mau ingatkan saudara sekali lagi dia Tuhan yang menyertai yang berjalan bersama saudara dan saya bahkan ketika saudara berkata aku tidak mengenali Tuhan aku tidak merasakan Tuhan saya mau berkata saudara dia ada menyertai Bapak Ibu Saudara dia tidak pernah menyerah dengan hidup saudara dan saya selamat menyerah